Halo guys, kali ini saya perkenalkan, nama aku Koki, saya juga bisa bahas sepak bola. Kalau kalian bisa percaya, ini saya mau buat preview antara Manchester United vs Brighton. Ya kita tahu ya guys ya, Manchester United lagi banyak sekali permasalahan, pusing saya. Ada permasalahan Jaden Sancho, terus ada permasalahan Antonio, di dua melakukan kekerasan sehingga salahkanannya Emu itu kurang. Jadi, mungkin akan turun antara Pelisri atau Alejandro Garnacho. Oke, yang pertama kita prediksi dulu, kuat yang akan diturunkan oleh Manchester United. Pastinya di posisi penjaga gawang itu ada Andre Onana. Terus untuk debate, karena nalisan romartinya sama Rafael Paran, etc. Itu yang akan turun, Lindelof, dan mungkin dengan jadi event. Jangan dengan Harry Mogo aja, wuh, panggelundar itu, wuh, saja yang kebalian. Nah, terus untuk hayat kirinya mungkin regular. Terus hayat kanan seperti biasa atau ada kanan itu arwangan di saka. Terus di tengah mungkin Erickson sama Casemero, karena sama rabat katanya lagi sakit pinggang dia. Tidak bisa dia turun ya. Terus untuk di depan itu ada Bruno Fernandes, Rashford, Garnacho atau Felicia. Terus di depannya hoinuknya. Begitulah statu kelepannya diorang. Mudah-mudahan di pertandingan besok, Emu bisa bermain seperti Emu di mesin lalu. Bermain kolektif. Mudah-mudahan Rashford tidak egois lagi. Dia biasa bisa bermain untuk tim. Dan kurangi blunder-blunder di lini belakang. Semoga Emu bisa menang. Berapapun skornya menang. Kalau menang lap, ini bisa meningkatkan mental dari pemain-pemain Emu. Ya, tapi tak sedikit sih skor 2-1 untuk Emu. Dan mungkin pertandingan seharian akan jauh lebih menyerang. Emu akan mengatakan kontak seks. Memang begitu pemainan dari Emu di selama disanan Erickson. Mas terlalu tema pemainan dari Mua. Notri. 接angkan temukan pemaini namilnya. Letaklahan dengan terlalu banyak pemainya kemen. Terima kasih telah menonton! Seek against Pemainan. Terima kasih telah menonton! Dan juga tersus atas dari Mua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!